halo halo semuanya jumpa lagi di film channel di video kali ini saya akan mereview tanaman karapedang merah teman-teman ini yang setelah di pruning bunganya wow bunganya itu banyak ya bunganya keluar nah kan karena kemarin itu ya daunnya itu terlalu terlalu limbun jadi kita pernah pruning atau setelah pruning terus dia nutrisinya itu terfokus ke untuk bunga ya teman-teman dan buah ya ini buah kemarin ini udah mulai besar-besar ini cuma paling paling panjangnya sejengkel lebih gitu mengarahnya ya tapi dia itu dalamnya itu ini tuh dalamnya itu enak ya teman-teman nah ini mulai bermunculan tuh bunganya wah banyak yang rontok juga nih kenapa ya banyak yang rontok nih mulai bermunculan banyak teman-teman setelah di pruning nanti kalau udah itu yang sana subur lagi tuh itu mau kita pruning lagi teman-teman nah ini bunganya nih terus nyusu lada lagi lada ada lada lagi teman-teman ini mulai selah-selah nih masih kecil masih cungkup-cungkup ya tuh masih kuncup teman-teman belum mekar nih juga nih tuh nah seperti ini ya tuh nanti kalau sudah berbuah teman-teman kalau sudah berbuah besar kita review lagi ya nah seperti ini tuh banyak banget setelah di pruning pokoknya nanti kalau nggak panas lagi aduh ini teriknya luar biasa ya teriknya luar biasa kita lihat ke dalam apakah dia juga berbuangnya ya teman-teman oh iya ternyata tuh bunganya semakin lebat ya Aduh panas sekali nih bunganya tuh teman-teman habis di pruning bunganya tuh bermunculan ya di ruas-ruas ini juga nih tuh banyak temen-teman nah bagian sini daunnya tuh masih banyak banget karena kemarin ke bagian tengah sini tuh eh masih rimbun kayak ada disini kan buat tidur ayam teman-teman kemarin tuh makanya bau kohe ayam kita berhenti nanti kalau udah hujan 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 terus dia udah lama nggak kesini kan kita kita pruning lagi ya nih daunnya tuh udah mulai oh subur banget karena nih yang muncul tunas baru daunnya juga keluar kalau ini hari ini saya nggak bawa gunting ya ini kan teman-teman kalau udah dibuangin ini nanti kita pupuk untuk buah ya teman-teman saya lagi tanya sama temen aku ya yang kalau kayak di Indonesia tuh pakai gandasil bay ya tadi gandasil untuk buah ya teman-teman jadi untuk untuk perangsang pot jadi yang disemprotkan gitu supaya bunganya itu semakin lebat ya untuk perangsang bunga ya kalau disini saya pakainya yang itu yang kayak koe kelinci itu yang kayak apa tuh kayaknya terbuat dari ayam gitu teman-teman dari koe ayam teman-teman terus bentuknya tuh agak panjang-panjang panjang-panjang berapa senti itu ya kali kira-kira nggak ada satu senti lah setengah sentian gitu teman-teman itu panjang-panjang kayak gitu ya kayak tong tapi panjang-panjang gitu ya teman-teman nah seperti itu buahnya nah itu buahnya itu buat sayur dan buat buah juga bisa diakar tapi ini buahnya juga udah mulai udah mulai banyak teman-teman tadi saya pengen lebih banyak lagi supaya lebat karena ini kan pohonnya banyak itu besar tuh yang ada sembilan itu ya tuh satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sembilan lancaranya uyak-uyakan kayak begini nah ini setelah di pruning itu bunganya itu bermuncuran lebat sekali ini belum ini belum belum sekali lebatnya jadi lebat ya udah lebat tapi nanti lumayan lebat untuk nanti kalau di pruning lagi kemudian ada pupuk atau nanti saya mau tanya ke yang penjualan pupuk ya teman-teman karena kemarin saya beli pupuk itu beli pupuk untuk sayur malah di beli ini nya untuk buah ya jadi salah ya teman-teman mereka padahal udah tahu saya mau nanam sayur ya udah nggak papa nanti siapa tahu ada yang mau ganti gitu kalau nggak ya kita cari nanti tanya-tanya yang ada nggak pupuk yang disemprot kayak di Indonesia disini susah banget kayak dulu urea itu temen-temen nggak nggak nemu terhenti nemu saya mau maksudnya mau beli urea itu pupuk urea ternyata malah belinya yang seperti itu yang untuk kalsium untuk buah ya teman-teman supaya nggak rontok itu malah ya teman-teman tapi dalam jumlah besar dan dalam jumlah berapa kilo tuh 10 atau 20 kilo itu ya teman-teman jadi berat banget ya itu bawahnya jadi aduh gimana udah dibuka kan nggak bisa diganti ya teman-teman udah dibuka nah kemudian ini nanti mau saya cari pupuk lagi tanya-tanya ke teman aku seperti apa gitu siapa tahu ada itu yang yang disemprotkan gitu teman-teman di Indonesia ada mungkin di Taiwan juga malah ada yang lebih karena dia mau negara lebih maju ya teman-teman nah ini setelah di peruni ini tuh udah nampak sekali tuh bunga-bunganya di sini ini masih kecil-kecil juga ya teman-teman ini tangkainya itu belum panjang tapi dia udah memenuhi udah kelihatannya masih kecil banget udah nampak tuh nah ini juga ya tuh udah nampak ya teman-teman ini yang tanah-tunah kelas muda juga mulai bermunculan wih panas sekali ya tuh yang atas sampai Wow kita kalau jongkok di sini dingin banget ya teman-teman tuh bunganya banyak banget ya bermunculan ya ini bagian yang kena sinar matahari ini sini berbunga lebih duluan kemudian meker lebih duluan terus ada buahnya baru satu tuh kelihatan kacangnya ya kacang karaknya uh panasnya kok minta ampun ya katanya ini sampai melilit temen-temen nih yang ini dua ini sebenarnya tapi sembilan sembilan tempat gitu ya sembilan ini malah ada dua tuh ini dua tapi dia sampai melilit seperti kelab di apa itu rambut dikepang ya teman-teman parah ya teman-teman saya ya atau nanti kalau sempet saya tanya ke itu ya toko itu ke toko pupuk itu tonton nah ini bunganya tuh bermunculan ya banyak ya temen-temen itu setelah di pruning ini pruningnya sebagian sini tuh nggak kelar saya kemaren soalnya banyak banget daunnya terlalu tebal nih ini sampai melilit kesana kemarin batangnya karena kemarin itu Oh lancarannya itu kecil tuh udah kesalahan lagi tuh udah saya bikin itu masih kosong nanti sana juga bisa penuh ya temen-temen wih bunganya tuh bunganya cantik tolong nah kayak gini tapi nggak tahu ini jadi apa enggak ya sekurang tahu ya masih seperti itu batangnya udah besar tuh mulai batang-batangnya tuh yang masih kuncup-kuncup masih kecil-kecil batangnya belum panjang itu masih masih banyak ya karena nanti bermunculan ya terus menyusul nah ini karak dua pedang aja dia mungkin ada berapa on ya teman-teman karena dia itu dalamnya itu gede itu teman-teman nanti kita lihat kalau udah panen ya seperti karak pedangnya kalau saya sudah teman-teman mungkin penasaran dulu yang ada di video saya pokoknya udah ada di video saya ya karaknya seperti itu nah ini batangnya tuh ke atas heranya nih ke atas tapi dia lagi bermunculan lagi tuh nih bunganya tuh lihat temen-temen pokoknya ini banyak ya tuh masih kecil nanti lo tangkainya panjang dia terus berbuah ya nek ini baru-baru nongol kayak gini tuh udah udah nampak ya temen-temen nanti kita lakukan pruning-pruning lagi kalau udah sempet ya Hai nani banyak banget tuh Hai seperti itu tunai ini yang bagian sini nih yang bunga duluan temen-temen ini udah merambat kesini nih itu juga ada lagi tuh nanti kita rambatkan aja kesini ya karena ini karak kecilnya dibuang aja karena kecil ya temen-temen kita cari yang besar jumbo aja nih Hai udah bermunculan ya karena udah bermunculan tapi mungkin karena nggak kelihatan karena apa tuh daunnya itu terlalu banyak jadi itu enggak nampak buahnya temen-temen tuh malah naik ke atas ya ke pohon nanti kita turunkan aja lagi keteter temen-temen kadang nggak ada lagi nih lanjarannya kemarin juga nggak bisa kena itu angin topan karena ini kenceng banget sebagai lanjarannya kecil tapi kuat temen-temen karena nggak dibelah kalau dibelah itu pengetiknya jamur terus ke rapuh ya ini bagus banget nih bermunculan lagi nih sebelah sini tuh Hai mulai berbunga ya temen-temen luar biasa cantik Hai udah-udah nanti berbunga lebat airnya dia bunganya itu dibatang dibatang bawah seperti ini ya yang paling lebat mulai terus ke atas nanti asal ada cabangnya mungkin bisa berbunga temen-temen ini kita lihat aja ya Hai patahnya besar-besar nih mulai besar-besar Hai seperti sumpit itu sebeda sumpit teman-teman patangnya ya Hai nantun sampai sana karena ini sembilan tapi nanamnya berdekatan sekali jaraknya cuma karena nggak ada tempat dibagi-bagi kemudian anak apa aku pikir lanjarannya biar jadi satu eh malah numpuk seperti ini saya udah nyangka memang ini nanam satu aja tuh menjalarnya bisa jauh temen-temen kalau nih lanjarannya jauh kalau deket kayak gini nanti dibalikin lagi dia malah ke sini lagi melihat ke sini lagi gitu ya menjalarnya ya banyak nih Hai buahnya bermunculan setelah di pruning ya malah tambah banyak karena dia fokus untuk untuk bawahnya nah kira-kira kayak begitu temen-temen tanaman karamerah yang setelah di pruning bunganya jadi tambah banyak ya dan berbunga lebat terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment subscribe dan share dan sampai jumpa di video kami selanjutnya bye bye